Intro Ada lagi pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kalau saya bingung Di masjid dekat rumah saya Ada Yang solat awin 11 Ada juga yang solat awin 23 Dan saya kebingungan Di zaman pandemi ini saya lebih suka solat di rumah Ini omongnya dimana Kiranya mana solat yang lebih sesuai Dengan tentulan Nabi Muhammad SAW Masalah solat terawin Sepengetahuan saya Dan sepembacaan saya Yang sangat terbatas Memang tidak ada Rorkaan tertentu Tidak ada Rorkaan tertentu Yang menjadi jumlah maksimal Ya Para ulama sepakat Solat tarawin itu pada hakikatnya adalah Solat kiyamul Kiyamul lain Solat malam Ya Pada hakikatnya Solat tarawin Solat kiyamul lain Hanya saja Yang membedakan Kalau solat tarawin Kalau solat tarawin dilakukan Ba'ada isyak Langsung Sedangkan solat kiyamul lain Boleh-boleh saja di awal Boleh dipertengahan Dan kalau dilakukan Ba'ada tidur Setelah tidur Namanya Taha Tahajud Karena tahajud dari kata hujud Hujud katanya naum Tahajud itu menjauhiti Tidur Ya Jadi kiyamul lain itu Bebas kita lakukan Intinya mulainya Ba'ada isyak Jangan Ba'ada maghrib Ya Bisa Bisa heboh nanti Solat tarawin Ba'ada maghrib Yang solat tarawin Ba'ada isyak Tujuh menit Aja heboh Ya kan Apalagi Solatnya Tujuh menit Ba'ada maghrib Lebih heboh lagi nanti Ya Jadi setahu saya begitu Ya Kalau kita Lihat Riwayat yang ada Para sahabat Menyampaikan Contoh misalnya Ibnu Umar Beliau pernah menyampaikan Solatul lain Nabi bersabda Solat kiyamul lain Itu Masnah Masnah Dua rokaat Dua rokaat Gak ada rokaat Tentu nih Tapi kalau ada Seorang di antara Yang takut Keburu Masuk waktu Solat Subuh Ya sudah Tinggal Solat Satu rokaat Saja Dengan Satu rokaat Itu Diharapkan Bisa Mengganjilkan Solat Yang tadi Sudah Dia jalani Disini Nabi tidak Katakan Berapa rokaat Tertentu Tapi kalau Lihat Aisyah Umul Mumin Ibunda Kita Semua Aisyah Pernah Menceritakan Maka Dua rokaat Terima kali Dilakukan Dengan Nama Tarawih Kalau zaman Nabi Tidak ada Nama Tarawih Namanya Kalau tidak Qiyam Romaton Tarawih Itu Baru Dikenal Namanya Di zaman Umar Setiap Empat rokaat Mereka Istirahat Duduk Duduk Lama 10 menit 15 menit Supaya Mereka Menikmati Solat Berikutnya Tidak Tidak Kayak kita Bayang Dua rokaat Tidak 5 menit Tidak Yang 5 menit Langsung Bangung Lagi Jadi Yang Anda Ingin Ini Cepat Selat Kalau Mereka Enggak Solat Itu Dinikmat Dinikmati Nah Di zaman Umar Kata Ibu Tegi Dengan Kitab Beliau Majum Fatawah Di zaman Umar Umar Perintahkan Ubay Bin Ka'ab Untuk Menjadi Imam Solat Tarawih Dilakukan Daprokaat 23 Dan Makanya Sampai Sekarang Di Masjid Ilhamor Di Masjid Nabawi Itu Enggak Pernah Ada Ceritanya Selain 23 Setau Saya Selama 23 Yang punya Channel Itu Ada Sekarang Mudah Channel Arab Saud Itu Maftah Itu Diserikan 24 Jam Coba Dilihat Solat Tarawih Berapa 23 Nah Yang Bagus Pernyataan Orang Ulama Seperti Dari Hadis Hadis Dan Diwayat Yang Ada Ternyata Hal Ini Menunjukkan Tidak Ada Rukaat Khusus Harus Berapa Yang Terbaik Itu Adalah Yang Paling Lama Boleh Jadi Orang 11 Rukaat Tapi Sampai 3 Jam Boleh Jadi Ada Orang 23 Rukaat Tapi Cuma 7 7 Menit Terjadi Terjadi Kira 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 Lebih Bagus 11 23 Tadi Yang 11 Semakin Lama Itu Semakin Bagus Dan Semakin Utama Walaupun 11 Walaupun 23 Pokoknya Semakin Lama Itu Semakin Bagus Karena Yang Dipuji Oleh Allah Sebagai Orang Yang Bertakwa Kebiasaannya Orang Yang Bertakwa Itu Mereka Bulunya Di Dunia Kalau Tidur Malam Itu Tidurnya Sedikit Kalau Sedikit Tidur Ngapain Pegadang Ngapain Ngapain Waktu Pegadang Itu Sholat Qiyam Semakin Panjang Semakin Dipuji Walaupun 11 Atau 23 Yang Kedua Riwayat Sholat Yang Lain Yang Dilakukan Nabi Dengan Para Sahabat Yang Tiga Malam Itu Malam 23 Malam 25 Malam 27 Kata Sahabat An-Nu'man Bin Bashir Ya Lain Lata Salah Sin Wa Ishrina Ila Sulusil Lail Al-Awl Kami Umna Ma'a Rasulillah Bersama Rasul Sholat Tarawih Malam Ke 23 Itu Sampai Sepertiga Malam Pertama Habis Kalau Dari Setengah Delapan Mulai Isya Setengah Setengah Lima Berarti Jumlah Malam Berapa Sembilan Jam Kalau Dibagi Tiga Sepertiga Malam Pertama Berarti Berapanya Tiga Jam Setengah Delapan Setengah Sembilan Setengah Setengah Sebar Sebelas Kurang Lebih Kira-kira Kejadian Saat Sampai Jam Setengah Sebelas Lama 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 Lumayan Ada Di Indonesia Setengah Saya Satu Jumlah Tiga Jam Kata Yang lebih Hebat Lagi Malam Ke 25 Sampai Setengah Malam Setengah Malam Tambah Lagi Satu Setengah Jam Lagi Berarti Biar Jadi Empat Setengah Jam Kurang Lagi Baru Berhenti Jam 12 Solat Terawih Sampai Jam 12 Dan Dikasih Tengah Nurman 11 Rokkaan Atau 20 Pokoknya Lama Sampai Setengah Malam Habis Itu Masih Ada Sahabat Yang Diletup Ya Rasul Gimana Kalau kita Tambah Lagi Ketagihan Kecangguan Solat Malam Kalau kita Kecangguan Apa Kecangguan Masihah Dan Malam 27 Kata Nurman Sampai Kami Takut Kami Tidak Berlebihan Waktu Untuk Makan Saur Jadi Disini Dari Sahabat Dikasih Tahu Berapa Rokkaat Sehingga Dari Sinilah Para Ulama Meneramkan Tidak Ada Jumlah Rokkaat Maksimal Tentu Yang Mau 11 Silakan Mau 23 Silakan Yang 36 Juga Ada Riwayat Sahabat Penampuan Itu Yang Terpenting Semakin Panjang Semakin Lama Semakin Utama Maksimal Yang Pertanya Pilih Masjid Di antara Masjid Di dekat Rumah Anda Yang Lebih Lama Solat Solat Ya Kira Kira Seperti Itu Masjid Waktu Cukup Cukup Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Semoga Dapat Kita Amalkan Dalam Kehidupan Kita Aku Lupa Kita Tujuk Dengan Lafaz Tua Kampar Pemajlis Subhanakallahumma Bishamdika Ashgharba La ilaha Ilha Anta Astaghfiruka Wa Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi